Video kalian sepi ini merupakan pertanda channel kalian tidak akan berkembang Yuk kita akan bahas di video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan dan juga bagaimana performa video kalian Ya ada yang bilang kalau video kalian sepi itu adalah pertanda bahwa channel kalian tidak akan berkembang Bener gak sih? Apakah kita harus menghapus videonya lalu mereupload ulang Atau bagaimana? Langkah apa yang harus kita lakukan? Gini, daripada kalian pusing-pusing soal ini Kalian harus tahu dulu bahwa ketika kalian upload Gak semua video itu bisa langsung rame ya teman-teman Gak semua video itu bisa langsung kenceng naik viewsnya Ada video yang butuh beberapa waktu Ada video yang mungkin SEO atau keyword kata kuncinya itu harus diindeks dulu oleh Youtube Baru itu akan naik Dan bermacam-macam lah pokoknya Semua orang punya start masing-masing Semua orang punya jalan masing-masing Jadi saran saya jangan berpikiran bahwa video saya sepi Kayaknya saya gak cocok di Youtube Saya gak bisa cari uang di Youtube Saya gak bisa berkembang di Youtube Ya kalian jangan berpikir di sana ya teman-teman Saya sangat banyak sekali melihat teman-teman pemula itu Itu mereka rata-rata upload video-upload video dan kebanyakan saling sub ya Sub for sub, saling support, saling dukung Nah apakah ini baik? Kalau menurut saya pribadi kurang Kenapa? Karena kalian sama aja membuat data palsu atau memberikan informasi palsu kepada Youtube Orang yang menonton video kalian Orang yang mensubscribe video kalian Itu mempunyai histori masing-masing Kalau kalian asal Maka yang nonton video kalian Channel kalian akan mempunyai data berantakan Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah Ketika video kalian ini tentang memasak Tapi yang nonton itu tentang tutorial programming Orang-orang yang suka dengan hal-hal yang lain ya Jadi seakan-akan kalian memberikan data Bahwa oh penonton saya ini ditujukan untuk orang-orang seperti itu loh Sehingga nantinya Maka Youtube akan merekomendasikan hal-hal yang ditonton Oleh orang-orang yang mirip dengan penonton kalian sebelumnya Nah ini merupakan sebuah hal yang menyebabkan mungkin Video atau channel kalian jadi sepi teman-teman Tapi ini gak menutup kemungkinan juga Kalau konten kalian bagus Konten kalian berkualitas Mau salah data kayak gimana pun Ya kalau memang rata-rata pada dasarnya nanti Ketika algoritma Youtube bisa menentukan video kalian ini Kepenonton yang tepat Ya channel kalian bakal berkembang Jadi gini Seburuk apapun tindakan kalian terhadap channel kalian Mempromosikan gak jelas Share link kemana-mana Itu kan menurut saya buruk ya Nah asalkan kalian bisa memperbaiki konten kalian Maka itu akan menjadi sesuatu penolong kalian juga Ya jadi intinya Dari semua yang saya bahas ini Fokus kalian harusnya Harusnya ya Bukan menambah subscriber Bukan menambah views Tapi fokus kalian harusnya Di konten kalian Ya Karena apa? Karena konten adalah penolong kalian Karena konten adalah membuat kalian nanti Bakal bisa berkembang atau tidak Bukan berarti video yang saat ini sepi Besok bakal sepi terus Enggak Saya sering kok mengalami Dari channel tutorial-tutorial saya yang lain Itu video yang saya upload Bahkan mungkin 3 bulan yang lalu 6 bulan yang lalu Eh tiba-tiba sekarang Kalau kita lihat di laporan real time Yang 48 jam itu Dia nomor 1 Nah kayak gitu bisa Bisa terjadi ya Jadi Jangan ragu-ragu Nah mungkin ada beberapa saran juga Kalau misalnya video sepi sekarang Nanti kalian hapus aja Kalian upload lagi Jangan ya teman-teman Takutnya Nanti youtube akan menilai Itu tindakan spam Ya kalau 1 2x5 Mungkin aman-aman aja Tapi kalau kalian sering hapus delete Hapus delete Kebetulan youtube lagi mengevaluasi channel kalian Kelihatan ada kalian hapus delete Dan kontennya sama aja Cuman perbeda-berbeda hal-hal lain Nah itu akan menyusahkan kalian sendiri Nah sekarang mungkin sedikit tips bagi kalian Daripada teman-teman ya Daripada teman-teman ini menghapus Lalu mengupload lagi Apakah gak lebih baik teman-teman shooting ulang Teman-teman bikin video ulang Ya materinya sama Tapi dikemas dengan nuansa yang berbeda Dikemas dengan pembahasan yang Diawali dengan kata-kata yang berbeda Kata kuncinya beda Tapi intinya sama Kan lebih baik seperti itu Jadi akan menambah database video kalian Ya Jadi kalau kalian hapus Kalian upload lagi Jumlah video kalian gitu-gitu aja Apakah gak lebih enak Kalian bikin videonya ulang Shooting ulang Ngerekam ulang Apapun itu Jadi video kalian Mungkin yang membahas hal yang sama Jadi ada 2 Tapi kan dengan sudut pandang yang berbeda Dengan waktu shooting yang berbeda Dengan judul serta metadata yang berbeda Ya gak masalah menurut saya Itu sering kok saya lakukan Karena apa? Karena saya lebih mementingkan Kuantitas terlebih dahulu Baru nanti pelan-pelan Saya mikirin kuantitas Saya yakin teman-teman pemula Itu jarang Yang bisa langsung memiliki video berkualitas tinggi Rata-ratakan tahap belajar Tahap proses Gak apa-apa Sambil belajar Sambil kalian praktek Sambil pelan-pelan Memperbaiki konten kalian Ya jadi video kalian sepi Bukan pertanda channel kalian gak berbang Tapi pertanda Kalian harus lebih banyak evaluasi Lebih banyak harus cek Apa yang kurang Apa yang salah Dan latihan Bikin pembukaan Atau intro Atau hook yang keren Dimana penonton itu Mau menonton sampai akhir Ya Kalau video kalian flat-flat aja Tidak meyakinkan Atau mungkin Tidak menghibur Kalau untuk konten komedi Nah ya kalian harus bersiap Untuk kalah bersaing Dengan orang lain Gak apa-apa Praktek aja dulu Tapi gak usah ngeluh video kalian sepi Ya kalian tanamkan di pikiran kalian Bahwa ini tahap saya belajar loh Ini tahap saya untuk Memulai Sukses di youtube Jadi jangan berharap penghasilan dulu Jangan berharap Uang dulu Ya Oke Disini Kita harus pahami dulu Kita harus cerna dulu Apa sih Yang membuat kalian Itu Lama Dan video kalian Sepi banget Ditonton oleh youtube Materi kalian kurang menarikah Ataukah memang di luar sana Ternyata tidak ada orang yang nyari konten kalian Nah itu yang jadi PR ya Itu yang jadi masalah Kalau misalnya kalian membahas sesuatu Tapi memang marketnya itu Gak ada yang butuh video kalian Nah itu repot Kalian gak bisa untuk menarget Sesuatu yang besar Ya teman-teman Oke Mungkin segitu dulu video kali ini Semoga ini bisa membantu Semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan kalian Sekali lagi Fokus aja di konten Fokus aja perbaiki di konten Memang sulit Memang gak mudah Ya namanya kalian masih pemula Masih baru Ya kalian harus berlatih ya Beda lagi Kalau kalian memang punya skill khusus sebelumnya Nah itu harus kalian sadari Dan Kenapa Saya menyuruh kalian untuk menyadari kelemahan kalian Agar kalian Mau berusaha Untuk memperbaiki kelemahan Dan menutupi kelemahan kalian itu Dengan kerja keras Yang lebih keras Dibandingkan orang lain Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh